Saya hormati, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh kemuliaan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita melaksanakan taklim, tadi sudah dipesan sampai waktu syuruk, berarti insyaallah bisa melaksanakan sholat dua rukaat syuruk dan itu adalah merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri, karena itu mari kita ucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada cunjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai tanda rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah dan harapan di masa yang akan datang kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul dan harapannya juga kita kepuingin sekali untuk bisa masuk surga tanpa hisap Amin Ya Rabbal Alamin Para jamaah yang dimuliakan Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'arij Allah berfirman begini A'udzubillahiminasyaitonirrojim Innal insana khuliqoh halu'ah Maksudnya bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan mempunyai sifat keluh kesah Jadi potensi itu ada Kalau potensi keluh kesah ini tidak dikekang Maka akan menjadi tumbuh subur Dan dalam hidup itu sukanya berkeluh kesah Sudah dikasih banyak masih berkeluh kesah Apalagi sedikit Jadi potensi itu ada Kalau kita sering mendengar Tidak usah jauh-jauh ya Dari kanan kiri kita mungkin anak mungkin istri Bagi istri mungkin suami Misalnya suami ini sudah memberikan koyo itu setiap bulan Lumayan telung juta setengah, limang juta Bagi orang yang hidup sederhana Itu sudah bersyukur Tetapi terkadang suami ini juga berkeluh kesah Bendino mangan kok ngine to bu Ga'ono iwae belas Ya padahal seminggu pisah ini ya no iwae Tapi ya sih berkeluh kesah Kok ga'ono iwae belas Belasnya itu Itu kan sering Ya kadang Mau pengajian saja itu kadang-kadang juga ada yang berkeluh kesah Ngaji itu bisa hati Kemudian pulang Pulangnya kok rodo Awan bapak Iyo ingin mengenuh pengajian Terkadang ya kayak belas ga'ono Padahal ya no gitu Ya masih orang loro, orang telu ini ngelak enten bapak Tapi ya kadang-kadang ngine ngelak niku Tapi itulah orang Jawa kita itu seperti itu Kalau Menginformasikan sesuatu yang berlebih itu ya wis gitu itu Misalnya Ini wis Boleh korban Sampai boleh berowoh Akeh Terus Gelatinya ya apa Gelatinya itu landepe pitung penyukur Pitung penyukur ini merga sangking landepe Jadi berlebihan Jadi berlebihan Yang datang ada Tetapi dikatakan belas Ya apa masjidnya Sobbi Padahal ya no Ngaji ya no Nah Orang diberikan sifat keluh kesah Potensi untuk berkeluh kesah Itu emang sudah ditulis di dalam Al-Quran seperti itu Jadi berkeluh kesah Iza massahu syarru jazu'a Apabila dia ditimpa kesusahan Dia berkeluh kesah Gak saya ngapik Ya masjidnya berkeluh kesah Saya ngapik Tapi manusia Karena ada potensi keluh kesah Ini itu diberikan kesusahan Keluh kesah Dan berkeluh kesahnya itu Terus berkepanjangan Jika iloro titik Ngetmauan Masya Allah Kauwabeh ana'e disambapi Kemudian tonggonil diceritani Jamaah pengajian Kabeh dikandang Sampai-sampai ini yang nengguni pengurus masjid Masya Allah Kelundas Lalu apakah dia ngelupih Utang kewakeh Kewabeh itu nageh Ini suwaye kabeh Bang titil ya nageh Bang konvensional ya nageh Bang syariah itu nageh Ini berkeluh kesah Jadi dalam hidup itu Pokoknya keluh kesah Nah Seperti itu memang sudah Allah pasang Potensi itu Allah pasang Tinggal kita ini mau Mengekang atau tidak Atau kita ini justru mau Menghidup suburkan keluh kesah itu Sebelum Berkeluarga Berkeluh kesah Saat sudah berkeluarga masih berkeluh kesah Apalagi manusia ini diberikan oleh Allah juga potensi untuk memiliki sifat kurang Jadi diparingi Banyak ya kurang Apa mana titik Di suatu ku sepeda Montor Anyar Aku di suatu ku mobil Jadi Keinginannya itu mesti diatasnya Itu masalah dunia Apalagi kalau kemudian melihat temannya dalam urusan duniawi ini Teman-teman yang diatasnya yang dilihat Itu mesti ya Godaan dunia itu mesti ada Kalau aku seleteng itu mesti satu ku mobil Aku kok dorong Rasa Keinginan itu pasti ada Kemudian mengumpulkan mencari usaha Semua usahanya itu enten mawon Terus bisa beli mobil Avanza Kalau ini lakukan duwe Innova Punya keinginan lagi Dapat dikaya Avanza apa gak punya keinginan Punya Punya keinginan yang lebih tinggi lagi Wihiswa tuh ke Avanza Saya punya keinginan Alpat Kepengin lagi keinginannya Dan begitu seterusnya manusia itu Punya sifat kurang Kemudian diberi sifat Keluh kesah Nah Kata Allah Iza maslahul khairu man mu'ah Dan apabila mendapat kebaikan Mendapatkan harta Mendapatkan apa Orang ini jadi kikir Maksudnya aku gak Enten lah Alquran ngendikan Maksudnya kan berarti enten tau pak Keteng ini daerah ngeri kini Tiang kikir Tiang bakil Medit Enten ya Kata Kata pak Maksudnya aku gak enten Maksudnya Gak enten Selalu di sumbangan Maksudnya masalah Tapi pulak balik Lungo Bali Malang Jakarta Sumbangan Sumbangan itu Sumbangan itu Akeh ini Jadi Sumbangan itu dikuliai Disi Wanda nirono-nirono Sumbangan Sepuluh Ebu Ceritanya Akeh Nah itu Kata Allah Kalau diberikan kebaikan Dia kikir Tapi kata Allah Illal muslim Kecuali orang-orang yang Sholat Yang ahli sholat Subuh Sumbangan itu Sakit sholat jamaah Ini berarti Zuhur Asar Maghrib Insya Allah Terjaga Subuh saja bisa Dilaksanakan Insya Allah Yang lainnya Subuh itu bisa terjaga Kerantan Sholat subuh ini Sholat yang paling berat Panjangan Pirsani Panjangan Ngeri kini Kali sholat isa Kali sholat maghrib Shope katakundi Maghrib lah Subuh malam Wah hebat ini orang Berarti bisa menjaga luar biasa Soalnya Zuhur Padahal nyambut Bisa menjaga Selasubuh Ini tenggian kula ini Masya Allah Tengg daerah Selasubuh ini Kula nanti namunggong loro Kula sing adhan Nanti Tak ntani Kau no sing tekun Di wong wong Kau no teko mana Si ji Kada itu suwi ngantin ini Masa Arab ditunggu mana Ya ampun Kula komati Terus kula kengkeng ngimami Bawa tenkurun pun Jangan mau Jadi sing adhan Kula Sing komat Kula Ini Sing komat kula Sing adhan kula Sing imam kula Begitu selesai Kemudian Ngomongan Sampai Ngu kok Telat Kula si Nyapakin Matur Ngeten Kula Nileno Daging Ketodolan Bakso Jadi seperti itu Sholat itu Memang Di dalam Al-Quran kan begini Diperintahkan kita sholat itu Karena sholat itu Bisa mencegah perbuatan Keci dan Mungkar Jadi orang yang ahli sholat Tadi katakan Ilal musallin Kecuali orang yang sholat Insyaallah Enggak berkeluh kesah Jangankan berkeluh kesah Perbuatan keci dan mungkar itu Tidak akan dilakukan Bagi orang-orang yang ahli sholat Enggak sampai berkeluh kesah Jadi Nah di dalam hadis nabi itu sebutkan begini Nabi ngentikan Kehebatan atau hal yang menakjubkan Bagi orang yang beriman itu Apabila dia diberikan Keberhasilan Kemudahan Rizki Pokoknya hal-hal yang ngapik-ngapik Orang yang beriman itu bersyukur Dan yang demikian itu tidak ada Kecuali bagi orang yang beriman Maka dengan bersyukurnya itu Akan membuahkan pahala Bersyukurnya itu membuahkan pahala Nah dengan bersyukur membuahkan pahala Maka dia Semakin terus dekat pada Allah Dan manakala dia diberikan kesulitan Atau kepayitan Kebangkrutan Sakit Apapun bentuknya Orang yang beriman itu Bersabar Dan karena bersabar itu juga membuahkan pahala Jadi bagi orang yang beriman itu Apakah itu Berhasil Tidak berhasil Orang itu kaya ataupun miskin Sehat ataupun sakit Tetap kondisi itu akan tetap membuahkan pahala Karena bila dia diberikan keberhasilan bersyukur Apabila diberikan kebangkrutan Tetap bersabar Syukur dan sabar itu akan membuahkan pahala Ini kan Gak gampang Nah itu paling sukses Sewenang Itu biasa Sukses yang menyenangkan Sewenang Terus kemudian bisa Berterima kasih kepada Allah Oke bersyukur Alhamdulillah Tapi kadang-kadang kan kebablasan Sampai kemudian berpoya-poya Itu tidak Bentuk bersyukur seperti itu Nah apabila diberikan kebangkrutan itu Murung Sambat Kemudian tidak mau bersabar Yang disalahkan itu temannya Yang disalahkan itu orang tuanya Bisa saja Gara-gara orang tuaku ini Begitu Dan begitu seterusnya Jadi tidak ada Sabarnya Nah karena itulah maka Kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang begitu besar ini Sebenarnya tujuannya itu Supaya kalian semuanya itu bersyukur Kita lihat coba di dalam Al-Quran surat An-Nahl Allah berfirman begini A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wallahu akhrajakum min bukuni ummahatikum la ta'alamuna shay'a Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah La'allakum tashkurun Allah katakan disitu dengan tegas Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa La ta'alamuna shay'a Lalu disampaikan Gak ngerti apa-apa apakmu lahir di kumbi Apa meneh kondui alpat Rungon apa-apa Gak ngerti apa-apa belas Jadi pada saat lahir Rocot menangis Gak ngerti Dahlani metunen dia ya gak ngerti Bapakmu sopot dulu ngerti Ibumu sopot dulu ngerti Padahal kamu dekat kepada ibumu Bahkan kamu berada dalam perut ibumu itu Tapi kamu tidak mengetahui apa-apa Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah Dan Allah menjadikan buat kamu itu telinga Yang kemudian dengan telinga itu kan bisa mendengar Dengan berbagai macam suara Sampai dengan suara yang paling indah yang sangat menyenangkan Suara musik Suara syair Suara orang membaca Al-Quran Suara Desisnya angin Suara ombaknya air Suara orang yang berbicara Suara apa saja kita bisa mendengar Dengan suara-suara yang kita dengar ini Maka kita bisa belajar dari situ Bisa belajar Dan itu kenikmatan yang luar biasa Menawi kulopan jenengan sedoyo Saget mendengar dengan baik Atin itu senang Tapi begitu Allah kemudian cabut pendengaran itu seketika Tiba-tiba ini kulopan jenengan sedoyo tangi turut terus budek Gak kerungu belas Kira-kira akan sedih Jelas sedih itu manusiawi Sedih Ada yang kemudian Sampai berteriak Sampai berteriak kencang karena tidak mendengar suara apa-apa Mak Ya Allah Sampai berteriak Sangking sudah sedihnya itu Nah kemudian kepingin sembuh seperti sedia kalah Pasti berikhtiar ke tempat-tempat untuk melakukan pengobatan Cari dokter yang paling ahli Dokter THT Diperiksa disitu Kemudian diobati Dan seterusnya Periksa ke dokter Masih sakit kan tetap membayar Dua orang harus tidak membayar Mesti membayar Bapaknya loranya temen Membayar ini malah Oke Jadi harus tidak peduli Dokter yang mesti membayar Apakah itu dokter praktek sendirian Ataupun di lembaga Di satu rumah sakit itu pasti membayar Malah ini tidak di duit-duit tidak ditangani Atau ini Di BJS itu tidak membayar Di BJS itu sangat lumayan Tapi ini langsung membayar Langsung panggil Dan itu Perjalanannya itu tidak saya Berobat Begitu tidak sembuh Sudah berapa yang harus dikeluarkan Itu dokter satu Cari lagi Karena kepingin sembuhnya Dokter cari lagi Cari yang lebih Hebat lagi Enggak bisa sembuh Sampai satu bulan Ini detong pun pinten ikut biayanya Banyak Kalau aktif terus berobat Kemudian dicari di Surabaya Dubek dokter THT itu Memang yang menyembuhkan Allah Lalu cari di Ubek Jawa Timur Tidak ketemu Sik tetep Kemudian cari pengobatan alternatif Ini kumpun pinten TE1 Telinga saja Itu sudah Bisa jutaan Berarti Allah memberikan Telinga itu Bernilai sekali Luar biasa Sampai kemudian Saya Indonesia Dubek Sampai kemudian Pergi ke luar negeri Berapa Pesawatnya Berapa Di sana membayar berapa Itu belum lagi nanti Yang mendampingi Dan seterusnya Makanya ada banyak Yang kita dengar itu Seperti Para artis Bwiti Jareniakeh Suka menghibur orang Kemudian saat Dilanda sakit Mereka bingung Karena bingung Sampai berubatnya Itu enggak di Indonesia Di luar negeri Walaupun diubatkan Di luar negeri Berapa artis Yang kemudian Berakhir kematian Dan itu sudah Menghabiskan miliaran Sampai ada yang Kemudian disumbang oleh Teman-teman artisnya Pun belum sembuh Berapa miliaran Harus dikeluarkan Penderitaannya Bagaimana Ini hanya Urusan telinga Karena itu Begitu besar Allah memberikan Kenikmatan Buat kita Kemudian Allah Berikan Walabsor Penglihatan Yang sampai Kita bisa sampai Sini kan Karena kita memiliki Penglihatan yang jelas Kemudian sampai Disini Ya Allah luar biasa Bisa melihat Yang memberikan pengajian Siapa Bisa melihat Teman-teman Satu sama yang lain Bisa sebelum Sholat subuh Membaca Al-Quran Membuka HP-nya Disitu kemudian Dibaca Al-Quran Kemudian bisa lagi Membaca Kitab-kitab yang lain Mentelaah Kitab-kitab yang lain Itu luar biasa Bisa melihat Indahnya dunia ini Melihat panorama Pegunungan Yang begitu indah Kemudian Di lautan Ombaknya Air Dan kemudian Lalu lalangnya Kapal Bisa melihat Pesawat yang terbang Bisa melihat Hejauhnya Tumbuh-tumbuhan Yang oleh Allah Kita diperlihatkan Itu luar biasa Coba Tiba-tiba kita bangun Dari tidur Kemudian kita tidak Bisa melihat Itu juga susahnya Luar biasa Begitu kita Tidak bisa melihat Kita menangis Kita menjerit Kita berobat Dan belum tentu Bisa langsung Sembuh Bisa kemudian Satu minggu Dua minggu Satu bulan Tidak sembuh Dan ini mengeluarkan Dana yang cukup besar Maka bagi orang yang Tidak beriman Maka akan menjadi masalah tersendiri Bagi orang yang beriman Menghadapi dengan penuh kesabaran Walafidah Kemudian hati Kita diberikan hati Bisa merasakan kebahagiaan Mempunyai istri yang cantik Yang solehah Yang kemudian perhatian Itu hati kita rasanya senang Punya anak Sembilan Api kabeng Ganteng kabih Sempurna Rasanya hati itu senang Sampai bisa menyekolahkan semua Tuntas Menikah Mempunyai mantu-mantu Yang baik-baik Itu rasanya senang Hati itu Rasanya hati Terus bisa pergi ke masjid Senang bahagia Saya bisa ke masjid Rasanya itu enak Itu adalah hati Walafidah Nah semua itu Maksudnya apa Tata Allah La'allakum Tashkurun Supaya kalian semua itu Bersyukur kepada Allah Nah bentuk bersyukur itu Minimalnya ya Terima kasih kepada Allah Dengan ucapan tadi itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu minimanya Alhamdulillah Ya Allah Engkau telah memberikan Kenikmatan yang luar biasa Setiap nafasnya Setiap apa yang Ucapan Alhamdulillah Kemudian lebih semakan Yang paling tidak Alhamdulillah Kemudian Alhamdulillah Kenapa begitu Sebagai tanda syukurnya Seperti itu Berterima kasih Kalau kita ini Berterima kasih itu Yang memberikan itu Seneng Gak usah Jauh-jauh lah Begini Ini Apa namanya Contoh yang paling ringan Kalau ada Istri kita itu Kita kasih sesuatu Kita kasih misalnya Apa namanya Honor itu sudah biasa ya Kasih Setiap bulan Misalnya sudah 5 juta Terus terima kasihnya Luar biasa Mas saya Terima kasih Menikah dengan Sampian Setiap bulan Sampian sudah memberikan Kepada saya Untuk kehidupan Kita memang Rumah tangga itu 5 juta itu Sudah cukup Terima kasih Dan bolak-balik Ngomong nontoniku Sebagai orang Laki-laki Sebagai suami kan seneng Di buju nontoniku Seneng Ya Allah Dikai 5 juta Semuatur Makturnuh Ini Membendino Itu kan luar biasa Rasanya Sebagai suami itu Kepengen Kepengen Kapan Kepengen 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 Ingin memberi Karena mengucapkan Terima kasihnya Juga punya khas Tersendiri Terima kasih Lucu Misalnya begitu Itu Kepengen Ngasih lagi Dan begitulah Memang manusiawi Seperti itu Tetapi Kalau kemudian Berkeluh kesah Bekerja sudah luar biasa Mengeluarkan Tenaga pikiran Untuk gaji Itu 5 juta Seperti Sampai Ngatur Aku Tidak Bekerja Mencari duit Sampai 5 juta Ya Allah 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta 6 juta Dan Mencari Dan Itulah yang terjadi Karena tidak pandai bersyukur Tetapi Tetapi kalau kita itu pandai bersyukur, Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran, La insya kartu, la azitannakum. Kalau kamu itu pandai bersyukur, berterima kasih atas pemberian Allah ini, la azitannakum sungguh akan ditambah kenikmatan itu. Ditambah. Gisami kulo panjenengan, kalian anak-anak ini berterima kasihnya luar biasa, dikasih sangmu setiap hari 5 ribu, berterima kasihnya luar biasa, malah iso nyelengi, bantu ayah ibunya, tak patut pada ayah ibunya, orang tua ini mesti seneng, mesti ditambahi, mbuh piro-piro mesti ditambahi. Kalo-kalo kayak 10 ribu, semuanya luar biasa. Orang tua juga seneng. Tapi kalau dikasih 10 ribu, kemudian oleh anak, tidak diterima dan malah ngomel-ngomel, kan coklat, dino itu sekep bu, aku mau 10 ribu ini. Rasanya ngelus dodo, ya Allah, duit 10, mungkin boleh, masanya-masa pandemi, ya Allah, tika inginu, koyong-nginu anakku. Nah artinya apa? Karena tidak berterima kasih, untuk memberikan tambahan itu enggan. Tetapi kalau berterima kasih, maka memberikan tambahan itu tidak akan enggan. Allah begitu. Kalau kamu bersyukur, lu'azidan aku, kami akan tambah. Tambah, ya ditambah itu bisa banyak lah. Banyak versinya, bisa ditambah rizkinya itu, bisa ditambah kebahagiaannya, bisa ditambah kemuliaannya, bisa ditambah kecembaran hatinya, ditambah-tambah terus. Pantas orang ini, kalau mendapatkan nikmat tambahan itu pantas. Karena berterima kasih. Di sekolah-sekolah itu juga begitu. Para guru itu menghadapi murid-muridnya, kalau muridnya tahu diri berterima kasih, dengan pendidikan yang sudah diterima. Guru itu ngasih nilai itu juga pas. Ini anak ini rajin, pinter, suka membantu, menolong temannya. Kemudian di rumah juga informasinya rajin, nilai langsung wolu. Tapi anak ini suka telat, kemudian suka protes, kemudian suka demo, yang mempertes sekolah kurang begini, kurang begitu, misalnya terus tidak pernah menjalankan tugas, dikasih PR, nggak pernah dilaksanakan, temannya kerja bakti, berpangku tangan, suka hanya merokok, tongkrongan, kei wolu. Susah. Makanya kadang-kadang guru itu ada yang sudah, nilainya sudah ada di kantongan itu, dilihat anaknya. Kira-kira bisa nggak anak-anak itu mengimplementasikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia dilihat, bagus. Dengan orang tua luar biasa, ditanya, kamu nggak telat? Nah iya pak, karena saya harus merawat ibu saya yang sedang sakit, nggak ada orang lain di situ, kecuali saya satu-satunya anaknya yang tinggal di situ. Nah, karena melihat begini, seorang guru, oh ya wis, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian jawabannya lain, kamu nggak telat? Kenapa? Iya pak, saya tidurnya malam pak, jam berapa? Saya jam tiga baru tidur. Kenapa? Anu pak, main game. main game itu bangga. Dan setiap hari seperti itu, dan sering terus telat seperti itu. Nah, guru akan memberikan nilai yang lebih ya tentu saja, tidak akan bisa. Nah, itulah namanya berterima kasih. Kalau kita berterima kasihnya kepada siapa saja, dan kita tunjukkan insya Allah, akan memberikan tambahan. Makanya kalau kita diberikan sesuatu oleh orang itu, atau diberikan apalah, apakah hadiah, apakah ditolong, dan lain sebagainya. Maka ceritakan hadiahnya itu, kenikmatan yang diterima itu kepada orang lain. Bukan orang itu yang bercerita, tetapi orang lain. ada seseorang yang dulu dari kampung masuk ke kota, kemudian di kota tidak ada yang dijujuk. Kemudian ketemulah kepada seseorang, yang kemudian di situ ngomong-ngomong, akhirnya dia ditampung. Mas, sampai di rumahku aja. Kamu mau kuliah? Iya, Bu, saya mau kuliah. Sudah di rumahku aja, di sana ada anak saya, seusiaan kamu. Ditampung di situ. Ditampung, ini juga tahu diri, karena ditampung, dikasih makan, kemudian membantu bekerja di situ, luar biasa, dengan keikhlasannya. Dan dia terus, dan kemudian, bahkan kemudian, setelah itu, yang menampung tadi itu, Wisma, sampai biaya kuliahnya, STP-nya saya bayar ya. Senang sekali. Dan begitu, seterusnya sampai selesai kuliah. Dan anak ini, tawagduknya luar biasa. Nah inilah, karena ketawagduan, karena berterima kasih, karena tahu diri, kemudian, mendapatkan kenikmatan, yang semula, tidak bisa dapat bayangan, kayak apa di Surabaya. Sampai selesai kuliah, dan kemudian menikah, kemudian berhasil, dia bercerita, di kampungnya. Saya bisa begini, wasilahnya adalah, seseorang yang dulu, tidak pernah saya kenal. Kemudian menampung saya, sampai saya bisa kuliah, dan saya ini, diberikan fasilitas, seperti anaknya, diberikan fasilitas. Nah diceritakan, walaupun orang ini, tidak bercerita, tetapi, kita yang diberikan, kesempatan itulah, kemudian kita bercerita. Dengan bercerita ini, maka, orang lain mungkin, akan mengambil pelajaran. Jangan malah sebaliknya, sampai anak isu kuliah, sampai emar, oh ini usahaku dewi. Aku yang suruh, tapi aku berikhtiar terus, akhirnya bisa seperti ini. Nah, orang yang menolong itu, tidak ditampakkan. Padahal menampakkan itu penting, supaya orang yang mendapatkan cerita itu, bisa-bisa, mencontoh. Ya, mencontoh dirinya, karena, terima kasihnya kepada orang, atau mencontoh orang yang, tadi itu menolong. Itu maksudnya. dan tidak ada, niat untuk riak, pamer, dan lain sebagainya, tidak ada niat itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata, memberikan apa yang dijanjikan. Kalau kamu bersyukur, berterima kasih, ditambah oleh Allah. Yang semula, peteng, dedek, apa biayanya kuliah, ternyata, diberikan oleh Allah, jalan seperti tadi itu. Nah itu, la'azidan aku. Walain kafartum, inna azabila syadid. Lamunawakmu itu ingkar, kufur, terhadap nekmat yang Allah berikan. Inna azabila syadid. Sungguh, azabku teramat pedih. Jadi kalau tidak bersyukur, ya seperti itu. Kecil-kecilan saja, kalau kita itu, mempunyai orang yang kita sayang, kemudian tidak bersyukur, ya tentu, kalau terus-menerus, apalagi sampai tidak syukurnya itu menyakitkan hati seseorang, tentu dia akan mendapatkan hukuman, mendapatkan pemberhentian, fasilitas, mendapatkan apa saja lah, itu sebagai imbalannya. Nah kita hidup, dalam masyarakat ini, kalau bisa menerapkan syukur kepada Allah. Maka insya Allah, secara nasional itu bisa dilakukan. Negara Indonesia ini, akan diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, tambahan-tambahan, karena warganya, penduduknya bersyukur. Dan bersyukur itu adalah sebagai indikasi orang itu beriman. Kalau orang itu beriman, kemudian bersyukur, tentu Allah memberikan fasilitas. Kita coba lihat dalam Al-Quran begini. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, walau an ahlal qura'aman wattaqaw, la fatahna alaihim barakatim minas sammai wal'ar. Sekiranya penduduk bumi itu, penduduk kampung itu, beriman, dan bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? La fatahna, sungguh kami bukakan, dibukakan, berkahnya langit dan bumi itu dibukakan oleh Allah. Berkah, karena beriman dan bertakwanya itu. Itu kan berarti kalau ini dilakukan oleh bangsa Indonesia ini, beriman, bertakwa kepada Allah. Ciri orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, itu tadi itu bersyukurnya luar biasa, bersabarnya luar biasa. Bahasanya kepada orang juga santun, kalau ketemu juga enak, diajak ngobrol juga enak. Kan kita senang, kalau ketemu orang, yang diajak ngobrol enak, dicurah hati, itu juga imbal baliknya juga enak. Dan itulah yang diajarkan ke Rasulullah. Supaya kita bisa berbicara dengan enak, kalau enggak bisa enak, ya enggak usah ngomong. Dan itu hadisnya ada. Mengkana yu'minu bilahi wal'ya'u minu'akhir, fal'yabul khairan. Awliyasmu. Kalau kalian itu beriman pada Allah dan hari akhir, maka berbicara lah yang baik. Kalau enggak bisa, ya lebih baik diam. Karena kadang-kadang tiang itu enak. Enak, tiang itu kalau ngomong, sak ngomong itu nyelekit no hati enak. Enak. Tetapi juga ada orang kalau bicara itu nyeneng no hati. Ya ada, nyelekit no hati, ada orang yang nyeneng no hati. Kalau tenggerikin apa yang nyeneng no hati. Itu ngomong sak ngomong, mesti merdes no. Pedes om. Nyelekit no hati gitu ya. Ngomong sak ngomong, gak tau enak, dah sengak terus ngomong. Ngomong ini ku enten. Teng wilayah ngajuk ini ku enten lagi enak. Tapi ku lho mboten ngomong, wangiki tak tipe ini. Anggir teko enak wangiki, mesti tukaran. Tenang, tukaran. Asalnya gitu, tapi ngomong tek-tek-tek, tukaran. Ngomong ini ku enten. Nek tenggerikin lah, boten enten apa? Boten enten. Insya Allah boten enten. Nah, nyelekit no hati. Kalau terus ngomongnya begitu, ya kata Nabi ya, Aulia Smut, lebih baik diam. Karena diam itu justru akan bisa menenangkan semuanya. Jadi akan menenangkan semuanya. Karena ucapan itu kadang-kadang bisa bikin orang emosi. Hanya karena ucapan itu bisa emosi orang. Nah, dengan diamnya itu malah kemuliaan. Menang. Sampai tak jak ya, nenggone alwahyu, tapi nenggono sampe gak usah ngomong. Pokoknya penjaluku mau ngikut tak. Sampean gak usah ngomong, gak usah komen, gak usah apa ya. Tak jak, meneng tak. Tugas sampean pokoknya melu, dampingi aku, nengguyu gak apa-apa, mantuk gak apa-apa. Tapi nenggongong aja. Soalnya harus ngerti, nenggong ngomong itu harus ditukaran. Dan TTA pun ngerti. Akhirnya terus diajak. Begitu diajak, sampai disini ya harus ngikuti. Nenek sampean yang bisa ngikuti, tak kasih sampean, orang itu saya kata ibu. Ngikuti. Akhirnya dicapis, gak ngomong. Ya kurung rungok nih, ditakoni, jawab, sakkot dari. Itu, anak sing kira-kira mengembirakan, hanya senyum. Itu terus ditakoni, sopai, kongkok, sawangannya koyok, orang berilmu tinggi. Kakak ngomongi, kakono ngomongi, belas, senyum, senyumnya juga khas. Seperti itu. Padahal, diwanti-wanti, orang ini yang ngomong, dua, tiga, empat, lima kata, mesti akan jadi masalah. Bula-balik, senyum di tinggung, mesti ngonong, sampean meneng lagi. Nah, dengan cara beginilah, maka akan menjadi sebuah kemuliaan. Awliya smutus, lebih baik diam. Karena orang diam itu, insya Allah, tidak banyak salahnya. Insya Allah. Yang mesti diwati doang, ini mesti lah. Uang kok meneng, kalau orang ngomongi, belas. Buk ngomong, tak ngomong. Henten mawan, orang usil ini kok henten. Orang ahli komen, ini gue, tang punti-punti henten. Dengan di WA, ini kan sering, pada dengan ikuti grup. Komen salah, gak komen salah. Komen arang-arang salah, bulat-balik komen ya, iya salah. Gitu. Gue gak ada orang komen, ngerti, kok gak orang saya komen sih? Jaluk di komen, ini. Begitu orang yang komen, bulat-balik sini komen, masalah itu. Bulat-balik, mesti ngilok nih wong. Bulat-balik, ngilok nih wong. Ada saja. Nah, bagaimana kita bisa bersikap bersahaja? Nah, itulah perlunya akhlak. Perlunya kita dandani diri kita ini, supaya kita ini memiliki akhlak yang baik, seperti yang digariskan oleh Baginda Rasulullah, s.a.w. alaihi wassalam. Para jamaah yang saya hormati, kita sampai pada jam 5, lebih 4.3 ya. 4.3. Ini masih ada waktu, mari barangkali ada yang ingin disampaikan, dikembangkan, didiskusikan, sebelum kita masuk waktu suruh. Kalau tidak ada, saya, iya, Mangga. Pari ngimik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita bersyukur itu, apakah kita itu diem atau ditampakkan? Sebagai seorang muslim, kita tentu harus memiliki satu kebijakan. Jadi bijaksana, melihat situasinya. Situasinya bagus, maka kita umumkan bagus. Dan itu diperintahkan memang untuk mengumumkan apa yang kita dapati. termasuk bisa menikahkan anaknya, itu diumumkan. Termasuk mempunyai rezeki, ya bersyukur, diumumkan. Tetapi yang harus dijaga, jangan sampai kita itu berada dalam posisi ria. Ria itu pamer. Karena kalau sampai kita itu menuju ke situ, itu bisa rusak semua amal itu. Jadi maksudnya harus tetap menuju rindu Allah. Tidak sampai kepada pamer. Itu mobil anyar gitu ya. Kemudian mundang orang. Mundang orang itu supaya orang itu bisa datang situ dan kemudian mengetahui bahwa kita itu mendapatkan kenikmatan. Karena mendapatkan kenikmatan, kemudian berbagi. Berbagi. Masih gak ngapain ku jendenge melok memiliki mobilnya, tetapi kulau ini bersyukur kali ku setia Allah. Kulau inginiku enten undian loh. Kulau ini kok di kantoran mobil gitu loh. Panjendengan kulau aturin ini kulau bersyukur. Kulau kepingin ya makan bareng-bareng. Gitu ya. Misalnya begitu. Jadi tidak ada rasa ria. Dan menurut saya menawih panjendengan mungkin badai memerlukan kendaraan ini monggo. Ini hadiah sang inginus di Allah langsung di pulau undian kok untuk nyatan ini monggo loh. Ini badai merasa akan monggo. Ini mobil sakitipun pinjem. Nah itu bagus. Kalau itu niatnya tulus, ikhlas, mencari rindu Allah, nah itulah yang maksudnya supaya diumumkan. Uang-uangku untuk rizki ya, tidak isa ya kau yang menupui. Sebaliknya kalau itu mendapatkan ke apa namanya kesusahan. kesusahan itu apa kudu dikendam. Apa kudu dikendam, apa yang juga diumumkan. Kalau diumumkan itu terus bagaimana? Kita lihat kesusahan itu kalau kita mau cerita itu tujuannya apa. Kalau tujuannya itu untuk mencari solusi yang baik, itu tidak apa-apa. Karena memang setiap kesulitan itu kita harus mencari solusi. dan kesulitan ataupun kebahagiaan, kemuliaan itu semua ujian. Ujian dari Allah. Karena itu ujian kita harus menjawab. Allah yang menjadikan mati, hidup, sengsara, bahagia, berhasil, tidak berhasil. Untuk apa? Liat peluakum untuk menguji kamu. Ayukum asamu amalah. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Terus kemudian datang kepada orang yang pantas untuk diceritani, Pak. Jangan sembarang wong diceritani. Jadi yang pantas diceritani sengkirokiro memberikan solusi. Walaupun tidak dengan solusi materi. Tetapi kan enten yang niku sengk pinter memberikan solusi. Paling tidak itu kalau mendengar orang ini setelah diceritani kemudian nasihatnya itu ngadem noati. Niku penting, Pak. Nah, perlu disampaikan kalau tujuannya untuk itu perlu disampaikan. Tetapi kalau tujuannya itu adalah yang lain, misalnya tak cerita ini mengerti misalnya begitu. Dan itu menjadi pekerjaan. Nah, itu tidak baik. Tetapi kalau itu adalah solusi, silakan. Misalnya, misalnya ini ya, ngadepi buju ini susah. Buju, wedok, sitok, cerum, batir, rakawan. Karena ini pernah, Pak, zaman Umar Ibn Khotob, itu pernah. Ada seorang yang mempunyai istri, cukup wewet, Pak. Saking cerewetin, itu kan menyusahkan, Pak. Karena menyusahkan, akhirnya cerita itu kan menyusahkan istri saya ini. Komit tahu. Takkan anda ini yang pisan jawabannya satu. Terus, ngomel, to'i sini. Ini zaman Amirul Muminin. Zaman ini ruput penanggal harapan yang tidak berpunyai. Begitu terawah rumahnya Umar Ibn Khotob, riku badim lebet suara ngomel-ngomel. Tiba-tiba istrinya Amirul Muminin Umar Ibn Khotob. Mendal, Pak. Aku harapnya curhat tentang istri saya yang cerewet. Istrinya Umar Ibn Khotob cerewet ketimbang istriku. Dia bingung. Akhirnya dia mundur. Tapi begitu mundur, Amirul Muminin Umar Ibn Khotob itu orangnya memang orang yang benar-benar bisa tanggap terhadap situasi. Ngerti, bukan? Sampai menarik nanti. Bukan sias Tuhan kenapa enggak situ harapnya apa kan itu gampang ane ceros robo yang enggak kira nese nese gitu enak apa sampai harapnya melebur ras itu bagaimana Tuhan saya itu sebenarnya mau curhat tapi bukan cita curhat apa saya ngomong penasaran kan kepo istri saya itu cerob webeti Masya Allah kulan ini judek bunan kulan kepingin curhat solusinya kayak apa tapi duking rikini kok cerwebet yang sami akhirnya mundur ikut cuman tentuan saya heran sama jendengan istri jendengan itu cerabati kok jendengan mendel mawan kok gak nimpali satu dua kalimat kok mboten itu kenapa oh itu yang ini kenapa saya tidak nimpali walaupun saya itu mau nimpali bisa bahkan istri saya itu kekuatannya ya tentu masih kuat tapi kenapa saya diam saya ini bersyukur kepada Allah bersyukur kepada Allah kenapa bersyukur karena istri saya itu adalah orang yang bisa menjaga diriku ini untuk bisa masuk surga untuk tidak terjumus ke dalam meraka aku kan amir mu'minin sering aku apa namanya sidak-sidak itu kan ya aku sampai bisa tergoda itu bahaya tetapi karena istri saya ada maka untuk hubungan biologis saya kepada hubungan biologis yang sah jadi saya selamat karena istri saya jadi masih ngomel itu pertama yang kedua istri saya itu yang menjaga penampilan saya saya menjadi wibawa menjadi terhormat itu ya karena penampilan itu dikontrol oleh istri saya imamah saya ini kalau ada menceng titik bujukku bener jadi misalnya menceng bujukku bener itu sudah di warah bakul satin ini ini yang terjadi terus kemudian istri saya itu pula yang mendidik menjaga memberikan kasih sayang kepada anak-anak saya anakku yakeh karena itulah maka saya diam saya tidak nimpali tak rungok netok dari sinilah kemudian orang ini bisa mendapatkan nasihat meneng meneng terus tidak meneng meneng dimarahin jeneng dirungok meneng ya sudah sudah alhamdulillah gampangannya nafsunya sudah tidak seperti yang tadi terus rumong sahwak dikuat ngomong mong mungkin mungkin mong gaman rp lepas sampeyan ayo rp lepas sampeyan itu wawes karo nyapu nonton iku si muni pak nyapu sulak sulak sresik muni tapi alhamdulillah wong beda ini biasa ngomel ngomel tapi kalau nyambut gawi untungnya ini ngomel ngomel kalau nyambut gawi ngomel yang meneng nyambut gawi ini mari ngomel ini biasa ngomel jadi karo korak-korak ini gremeng nusah terpancing pokoknya nusah terpancing insyaallah selamat kok sampe terpancing ya si do sing lanang kaku sing wedok ya kaku ya si do ujungnya ada pada perpisahan dan ujungnya ada pada talak nah karena itu gak apa-apa panjangan kalau mau menyampaikan sesuatu yang itu mestinya harus rahasia tapi itu masalah sampaikan kepada orang yang benar jangan sampai salah nek salah dari gawi bujukiku saiki ya Allah misalnya sing dicurahati ku koncone apa jari koncone kapok mau kapan ngerasa tapi gak tungkap apa mana yang istrinya tadi itu adalah mantan pacarnya ini juga wah apa katanya wini aku langsung tak talak temen bahati ini dia aku sing moro itu berarti kan salah kemana harus berjurha wanten malih ya sampun gimana ada doa yang panjangnya angan-angan doanya ya panjang angan-angan panjangnya terhadap kerakusan dunia oh itu ya saya sendiri juga lupa itu ada itu doanya jadi kerakusan dunia memang doanya orang beriman itu ya sekitaran itu bagus ya jadi supaya gak ragus sebenarnya doa itu juga tidak harus bahasa Arab kalau kita bisa mengerti maksudnya ya monggo kita lakukan ya Allah mudah-mudahan engkau hindarkan kami dari panjang angan-angan dunia ya Allah mudah-mudahan engkau berikan aku ini untuk menjadi orang yang suka bersyukur kepadamu tapi redaksinya Allah saya tidak bisa menghafal redaksinya tuluk ini ya waktu tuluk baik baik Bapak Ibu yang saya hormati mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat pertemuan kita ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah mudah-mudahan dengan pertemuan pertemuan semacam ini adalah pertemuan seperti yang disabdakan oleh Baginda Rasulullah S.A.W bahwa dudukmu sesaat dalam majlis ilmu adalah lebih baik daripada bersedekah seribu kuda di jalan Allah dan salam kepada orang yang memberikan ilmu itu adalah lebih baik daripada memerdekakan seribu kuda nah ini ada di dalam kitab tangkihul koul sehingga panjenengan datang ke sini tadi itu nilainya sudah seperti itu Al-Fatihah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala alihi wa ashabi ajma'in Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami Ya Allah dosa kedua orang tua kami dosa saudara-saudara kami seiman Ya Allah Ya Rahman berikanlah pada kami kekuatan lahir dan batin kekuatan ekonomi kekuatan ilmu kekuatan ibadah kekuatan iman dan takwa Ya Allah jadikanlah setiap langkah kegiatan kami adalah langkah kegiatan yang penuh dengan keberkahan Ya Allah Ya Rahman jadikanlah kami anak-anak kami dan anak keturunan kami adalah orang-orang yang selalu taat kepada Ya Allah Ya Rahman kalau lah engkau panggil kami panggillah kami dalam keadaan khusnul khotimah Rabbana atina fitun ya hasanah wa fil akhirat ya hasanah wa kina azab an-nar subhanahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Baik para jemaah mari kita laksanakan sholat surut karena waktunya sedang masuk terima kasih